Halo, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomotor Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Giangkun Atau Martial Universe Season 5 Episode 13 versi manualnya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gess Cui Di episode sebelumnya Saat Lindong akan balas dendam kepada Haisa Tiba-tiba saja muncul seseorang yang sangat kuat Dan dia berasal dari dinasti Lingyun Semua yang hadir pun kaget Konon, pemimpin klan dinasti itu Hampir mencapai tingkat nirwana Selain itu, kekuatan dinasti Lingyun Hampir setara dengan beberapa dinasti tingkat tinggi Dan ini adalah sebuah kenyataan Haisa pun sangat senang dengan kedatangan orang itu Lingzi, akhirnya kau datang menolongku Ucapnya Lingzi pun hanya mengangkat tangannya Untuk memberi isyarat agar Haisa jangan banyak bicara Lingzi pun lalu berkata kepada Lindong Hei kawan Kuakui memang Haisa bersalah dalam peristiwa malam ini Tapi bagaimanapun juga Jinmu adalah dalang dan akar dari semua masalahnya Sekarang setelah kau berhasil membunuhnya Seharusnya Permasalahan ini juga sudah terselesaikan Sementara itu, para bawahan Jinmu pun kini menangis berjamaah Dalam rangka duka yang mendalam Karena kehilangan seniornya yang selama ini mereka andalkan Mereka pun mewek dengan histeris dan terseduh-seduh Membuat tempat disitu menjadi sangat horor dan berisik Jelas hal itu membuat Lingzi sangat kesal Anak buah Lingzi pun seketika berteriak Hei, nyahlah bodoh Menangis saja di dinasti kalian sendiri sana Jangan mengganggu pembicaraan senior kami disini Lingzi pun lanjut berkata Pokoknya Permasalahan ini telah diselesaikan sampai disini Mari kita anggap semuanya sudah terselesaikan, oke? Perkataan Lingzi itu tampaknya membuat orang-orang disitu terkejut Tidak mungkin Dinas Deling Yun yang sangat kuat ini Merubah cara berbicaranya menjadi lebih lembut seperti ini Ucap mereka Lindong pun dengan santainya lalu mulai angkat bicara Oke Karena bahkan dinasti Ling Yun telah maju Mana mungkin kami tidak akan memberi hormat Namun Karena masalah malam ini sudah jadi seperti ini Maka biarkan aku mengatakan suatu Bahwa Jika lain kali ada kesempatan lagi Mungkin Perkataan Lindong itu seketika membuat para anggota Haisa pun jadi ketakutan dan berkata Sepertinya Apa yang ingin dia katakan selanjutnya adalah Mungkin aku tidak akan melepaskan Haisa Haisa yang kini juga menyembunyikan ketakutannya pun berkata Brengsek Dia berani mengancamku di depan umum Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa Melihat hal itu Lingzi pun bisa menilai Kalau Lindong tampaknya juga tak takut dengan dinasti Ling Yunnya Para anggota Ling Yun yang belum tahu kekuatan Lindong pun tampak kesel dan berkata Dinasti Ling Yun kami termasuk yang teratas di Yang Cheng ini Biasanya setiap senior menginginkan sesuatu Maka siapapun lawannya itu pasti akan langsung menyetujuinya Beraninya dia bersikap seperti itu di depan dinasti Ling Yun Dan tiba-tiba saja kini muncul seseorang yang berkata Haha sepertinya aku telah melihat tontonan yang bagus malam ini Lingzi sepertinya kehormatanmu tidak sebesar yang kubayangkan Orang-orang dinasti Ling Yun jadi terkejut dan berkata Wah itu Liu Yuan Pemimpin dinasti Dai Yuan Tidak kusangka kalau dia akan tertarik pada anak itu Lingzi pun berkata Liu Yuan Apa yang kau lakukan disini Kau seharusnya tidak perlu ikut campur masalah ini Sebaiknya kau simpan saja kata-kata tidak bergunamu itu Dan kini para anggota dinasti Ling Yun pun protes dan berkata Huh memangnya sehebat apa anak ini Kenapa senior harus begitu sopan padanya Itu benar Dinasti Ling Yun kita sangat kuat Sudah untung kita tidak memintanya meminta maaf Tapi dia malah berani memprovokasi kita Lingzi pun lalu menjelaskan Meski kekuatan Lindong baru di puncak manifestasi Tapi dia mampu membunuh orang yang berkekuatan hampir mencapai nirwana Apakah kalian mampu melakukannya juga? Dia bisa memusnahkan 5 monster setingkat hampir mencapai nirwana dan sendirian Bahkan dia bisa keluar masuk sekaligus membantai gelombang monster sesukanya Apakah kalian mampu juga? Perkataan itu jelas membuat para junior itu pun tak berkutik Karena jelas mereka tak akan mampu melakukan apa yang mampu dilakukan Lindong itu Tapi anggota yang lain pun tetap keras kepala dan berkata Tapi seharusnya itu tidak cukup untuk menyombongkan diri di depan senior Lingzi pun dengan wajah serius selalu menjawab Orang-orang semacam ini bisa melakukannya Karena memang mereka memiliki kualifikasi yang bisa mendukung mereka Dia bisa melakukannya karena 2 alasan Pertama adalah karena dia bodoh Yang kedua adalah dia memang punya kartu truf untuk melawan dinasti Lingyun Para anggota pun kini hanya bisa bergumam Jelas alasan yang pertama itu tidak mungkin Kalau sampai seperti ini kemungkinan pasti ada alasan ketiga Karena dengan hanya melihatnya saja kita bisa langsung mengetahui kalau dia berasal dari dinasti yang rendah Jadi bagaimana bisa dia memiliki kartu truf untuk berani memprovokasi kami Sementara itu Liu Yuan kini terlihat mendekati Lindong dan berkata Haha kau benar-benar membuatku sangat tertarik padamu Aku adalah Liu Yuan dari dinasti Daiyun Lindong pun juga balas memperkenalkan dirinya Peristiwa malam ini membuat 2 kekuatan besar mulai menghadapi Lindong Dan Liu Yuan juga berinisiatif untuk berteman dengan Lindong Dan sebelum Liu Yuan pergi dia mengobrol dengan Lindong sekali lagi Kesokan harinya rombongan itu mulai menyusuri pegunungan dan masuk lebih dalam lagi Motif pun disitu berjalan di dekat Lindong Disitu ia pun berkata Lindong Siong berdasarkan kecepatan kita Kita mungkin akan mencapai lembah layan sekitar sore hari Dan diam-diam Motif pun sangat senang dan di dalam hatinya ia pun berkata Hehehe berkat keberadaan Lindong Siong disini Sepanjang perjalanan ini kami selalu disegani Benar-benar keren Selama perjalanan terlihat Lindong berulang kali melihat ke belakang untuk waspada Dia selalu merasa bahwa masih banyak orang kuat yang tersembunyi di pegunungan ini Lindong pun merasa perjalanan ke lembah layan ini Pasti tidak akan semudah itu Sama halnya dengan gelombang monster tadi malam Lindong yang merasakan sesuatu pun lalu bertanya kepada Siodi Siodi apa barusan kau merasakan sesuatu? Siodi pun seketika mulai menerawang Dan hasilnya Siodi melihat keberadaan beberapa orang di bukit itu Lindong pun lalu berkata Dari mana rombongan orang-orang ini? Ternyata mereka bersembunyi disana Siodi pun melihat ada lebih dari selusin orang berkekuatan hampir mencapai nirwana disitu Dan mereka pasti berasal dari dinasti tinggi yang tertarik untuk mendapatkan kunci kuno Lindong menjadi terkejut dan berkata Dinasti tinggi? Karena ini dinasti tinggi Orang ini pasti mampu menyembunyikan keberadaannya dengan baik Aku tidak boleh meremehkannya Di luar keberadaannya yang tidak jelas Pasti terdapat kekuatan yang mengerikan di dalamnya Siodi pun cukup terkejut dengan penerawangan Lindong yang bagus Dimana ia dapat menemukan seseorang level nirwana dengan cepat Dan kini orang itu pun menyadari dan berkata Apakah ini ilusi? Yang ternyata ini adalah scene sebelumnya di episode kemarin Yang ternyata Yang ternyata Siodi dan Lindong lah yang menerawang sekumpulan orang-orang kuat itu Lindong pun jadi kaget dan berkata Hah? Apakah dia menemukan kita? Di Yanceng ada cukup banyak dinasti utama tingkat menengah Tetapi tidak ada dinasti tingkat tinggi yang sebenarnya Dan sekarang orang-orang Yanceng menyebar kembali kerombongan mereka masing-masing Menjelajahi lembah layan yang indah Jika mereka sampai bertemu dengan dinasti tingkat tinggi Maka ini akan menjadi situasi yang sangat mengerikan Selain mereka juga harus bersaing dengan banyak kekuatan besar untuk mendapatkan dua harta itu Yaitu kunci rahasia kuno dan pohon jiwa surgawi Scene lalu beralih kepada rombongan orang-orang kuat Dimana seseorang melapor kalau ia telah menemukan jejak dinasti Suanbing Dan orang itu lanjut berkata Dalam waktu singkat Rombongan Yanceng itu bisa menyusul kita yang sudah dekat Terakhir kali aku telah membagi harta yang aku incar sejak lama dengan mereka Saat menyebalkan senior Apakah kita perlu menghambat mereka? Sang senior pun menjawab Tidak perlu Pertarungan di lembah layan ini tidaklah semudah itu Meskipun rombongan dari Yanceng itu menyebar Tapi jika mereka bersatu Mereka juga tidak bisa dianggap remeh Dengan hanya mengandalkan kekuatan kita saja itu tidaklah cukup Jadi kita harus segera bergabung dengan dinasti Suanbing Di rombongan Yanceng itu hanya ada Lingzi dan Liu Yuan saja yang layak diperhitungkan Sisanya adalah orang lemah Kita harus selalu waspada Mungkin saja masih ada orang yang menyembunyikan kekuatannya Ayo cepat kita berputar ke jalan lain Dan sampai di lembah layan sebelum mereka Sin lalu beralih terlihat seorang wanita seperti Dewi muncul dan disitu ia berkata Benar-benar menarik Tidak kusangka ada kunci kuno disini Dan kini rombongan Yanceng pun sudah sampai di lembah layan Mereka pun sangat senang dan bersemangat untuk segera menyerbu Tapi tiba-tiba saja muncul cahaya yang sangat terang dari kejauhan dan makblar Seketika muncul ledakan yang besar di depan mereka Yang jelas hal itu membuat mereka pun jadi panik Tang Suan dan Liu Suan pun sangat kaget dan mereka pun berkata Lubangnya sangat besar sekali Untung saja kita berada di belakang Sementara itu Lingzi pun juga sangat marah Karena rambutnya jadi berantakan gara-gara serangan yang tiba-tiba itu Lalu kini terdengar suara yang berkata Pulanglah ke tempat asal kalian Tempat ini bukanlah tempat yang bisa kalian datangi Semua orang pun kini sangat terkejut melihat dari mana suara itu berasal Karena orang yang datang itu berada di level Nirwana Liu Yuan yang berada di depan pun tiba-tiba saja mengeluarkan angin dari silitnya alias kentut Dan ia pun memberanakan diri untuk angkat bicara Siapa kau sebenarnya? Lembah Layan ini bukanlah milik siapapun Rombongan yang hanya kami telah bekerja sangat keras untuk sampai ke sini Bukankah kau sangat keterlaluan untuk mengusir kami seperti ini? Dan ia pun lanjut berkata di dalam hati Bagaimanapun aku berasal dari dinasti tingkat tinggi Jadi aku harus mempertahankan harga diriku Dan orang kuat itu pun dengan santainya balas berkata Seharusnya kau sudah pernah mendengar nama Hua Feng dari dinasti Suanping kan? Nama itu kini membuat semua orang pun jadi merinding dan berkeringat Hah? Dinasti Suanping? Ucap mereka Moti pun berkata Mereka benar-benar dari dinasti Suanping tingkat tinggi itu Sial! Tang Suan dan Liu Suan pun juga tampak cemas dan berkata Awalnya masih ada harapan untuk mendapatkan sesuatu dari sini Namun sepertinya akan sangat merepotkan kalau kami terus melanjutkannya Sedangkan Lindong pun kini juga terlihat serius dan berkata di dalam hati Mereka jelas bukanlah orang-orang yang kulihat semalam Jadi apakah mereka adalah orang-orang kuat yang bersembunyi lainnya? Sepertinya daya tarik kunci rahasia kuno ini sangat luar biasa Liu Yuan pun masih saja terketut-kentut Dan orang di sampingnya pun mulai merasakan bau dari kentut itu Dan kini orang kuat itu pun lanjut berkata Eh, apakah kau adalah Liu Yuan dari dinasti Dai Yuan? Jika kau telah berhasil menembus level nirwana Mungkin kau masih layak berbicara denganku Kalian yang berpengalaman pasti mengetahui dengan jelaskan Tentang peraturan wilayah seperti ini Harta karun tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah Tapi diperuntukkan bagi orang-orang yang berkuasa Orang-orang dari Yan Cheng pun kini mulai lemas Dan mereka kini merasa putus asa Dan Lizzy pun kini berkata Hua Feng, meskipun kau memiliki dinasti tingkat tinggi di belakangmu Tapi jika rombongan Yan Cheng bersatu Kau tidak akan bisa mengalahkan kami dengan mudah Dan kini Hua Feng pun mulai menjulurkan tangannya Seketika kini muncul beberapa orang lagi Melihat hal itu orang-orang pun tambah lemas dan berkata Kuat sekali, ada lebih dari 10 orang berlevel Nirwana Kami benar-benar bukan tandingan mereka Lindong pun disitu berkata Jika mereka benar-benar bersatu Mungkin akan membuat dinasti Xuanping kewalahan untuk sementara waktu Tapi Lindong pun lanjut mengenduskan nafasnya dan lanjut berkata Haaah, meski begitu Rombongan Yan Cheng ini sangat sulit untuk diatur Dan mereka juga bercerai-berai Dan kini Liu Yuan pun mulai memberikan motivasi kepada rombongan Yan Cheng Semuanya, dinasti tinggi ini memang sangat kuat Tapi, bukankah kita semua telah berjuang keras untuk sampai di lembah leian ini? Sudah berapa banyak teman dan saudara kita yang mati selama perjalanan ini? Karena kita sudah sampai di lembah leian ini Apakah kita akan menyerah begitu saja? Kalian semua adalah genius dari berbagai dinasti dan telah bersusah payah untuk berkultivasi Hanya orang yang pesimis Yang tidak akan pernah bisa menjadi orang kuat di dunia ini Liu Yuan pun berkata dengan penuh berapi-api Tapi dia sambil kentut terus menerus Mungkin karena dia menahan kepanikannya sampai terkentut-kentut begitu guys Orang-orang Yan Cheng pun mulai menutup hidungnya dan berkata Meskipun pidato senior bagus Tapi kentutnya bau banget jir Lingzi pun disitu tak menyangka Kalau Liu Yuan sangat pandai berpidato Tapi setelah itu, Yaburn juga menutup hidungnya guys Dan Liu Yuan pun lanjut berkata Biarkan aku dan Lingzi yang akan menghadapi pemimpinnya Apa bahkan orang sebanyak kalian ini masih tidak berani melawan mereka? Dan benar saja, pidato dari Liu Yuan pun tampaknya berhasil membangkitkan semangat semua orang Mereka pun kini berteriak Itu benar, jumlah orang kita lebih banyak dari mereka Mengapa kita perlu takut pada mereka? Lebih dari selusin teman kita telah gugur Jadi bagaimana bisa kita menyerah sampai di sini? Kalau mereka terus mendesak Kita lawan mereka dengan sepenuh hati Hurrah, jangan takut Jumlah kita jauh lebih banyak dari mereka Kita telah sampai sejauh ini Dan bahkan tidak sedikit teman kita yang telah gugur Jadi mana mungkin kita kembali dengan tangan kosong Jika mereka ingin menghalangi kita Maka kita harus melawan mereka dengan sekuat tenaga Dengan percaya diri, Liu Yuan pun lanjut berkata Hua Feng, dinasti Swanpingmu memang sangat kuat Tetapi kau tidak boleh begitu sombong Akan tetapi Hua Feng pun dengan santainya balas berkata Liu Yuan, apa kau pikir dengan menyatukan orang-orang ini Kau bisa mengalahkan aku? Wumo, tunggu apa lagi? Dan kini, tiba-tiba saja muncul sekelompok orang lagi dan berkata Haha, Hua Feng, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya Dengan hanya mengandalkan dinasti Swanpingmu saja Kau tidak akan bisa mengalahkan mereka Jelas hal itu membuat orang-orang Yan Cheng pun sangat shock Termasuk Li Zi dan Liu Yuan Apa? Masih ada dinasti tingkat tinggi sekuat level nirwana lainnya Ucapnya, pimpinan dari kelompok orang yang baru datang pun berkata Aku, Wu Mo, dari dinasti Dao Lin Dong pun berkata di dalam hati Mereka, dinasti kuat lainnya juga muncul Hua Feng pun gini berkata Liu Yuan, jadi apa yang ingin kau katakan sekarang? Atau kau ingin membahasnya dulu? Dan kini rompongan Yan Cheng pun benar-benar menjadi putus asa Mereka sudah tak ada harapan lagi Karena musuh mereka kali ini terlalu kuat Ling Zi pun bertanya pada Liu Yuan Bagaimana ini? Liu Yuan pun menjawab Andai saja ada satu orang lagi yang bisa menghadapi orang tingkat nirwana itu Kita mungkin bisa bertarung Ling Zi pun lalu berkata Bahkan kita saja harus bergabung untuk menghadapi satu orang tingkat nirwana itu Kau pikir siapa lagi di belakang kita yang bisa melakukannya? Liu Yuan pun terdiam sejenak Ia pun lalu menolak ke belakang ke arah Lin Dong Ling Zi pun lanjut berkata Apakah kau masih berharap padanya? Dan kini semua anggota Yan Cheng pun mulai menolak ke arah Lin Dong Hal itu membuat Hua Feng pun jadi keheranan Di situ ia berkata Eh, para si Xiong itu sedang melihat siapa sih? Jangan bilang bocah itu Dia, ah tidak mungkin Hei, apa yang sedang kalian coba lakukan? Apa mereka akan meminta bantuan dari bocah yang baru di tingkat puncak manifestasi itu? Sedangkan Wu Mo pun berkata Aneh, kenapa aku merasa nafas orang ini sedikit familiar ya? Sin lalu beralih kepada wanita cantik yang berambut ijo tadi Yang ternyata diam-diam memperhatikan kekacauan itu Dia pun berkata Nampaknya akan sedikit menarik Sementara itu, Lin Dong pun jadi keheranan kenapa semua orang melihat kepadanya Liu Yuan pun lalu berkata Lin Dong Xiong, kita semua sama-sama berasal dari Yan Cheng Kali ini jika kita bisa bekerja sama, mungkin kita masih mempunyai kesempatan Lin Xi pun berkata Mungkinkah hanya tindakan Lin Dong yang bisa membuat kedua dinasti besar itu mundur? Sedangkan Liu Yuan berkata lagi Aneh, bagaimana bisa aku meminta bantuan Lin Dong tanpa kusadari? Lin Dong pun gini berkata di dalam hati Tujuan dua dinasti besar ini pasti adalah kunci kuno itu Tapi kalau bertarung secara langsung dengan mereka juga akan sangat sulit Jika saja ada cara untuk membiarkan pasukan Yan Cheng masuk ke lembah leian Itu pasti akan bagus Semuanya sedang melihat ke arahku Sepertinya aku harus segera bertindak Lin Dong pun segera melompat dan mendekat kepada Liu Yuan dan Ling Xi Ia pun lalu mengatakan Apakah kalian berdua percaya padaku? Kalau begitu aku akan melakukannya Ayo kita bertaruh Aku memiliki peluang 5 poin untuk menang Jelas hal itu membuat Ling Xi dan Liu Yuan jadi kehiranan dan berkata Sudah seperti ini Masih ada 5 poin untuk menang Kalau begitu jika saudara Lin Dong Xiong punya ide Kamu bisa coba menggunakannya Lin Dong pun dengan percaya diri lalu berkata kepada kedua orang kuat dari dinasti tinggi itu Hei ketua senior Jika kalian ingin agar rombongan Yan Cheng ini pergi dari sini Itu bukanlah hal yang sulit Tapi aku ingin bertaruh denganmu Hua Feng pun menyahut Bertaruh? Sepertinya kau tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya Lin Dong pun lanjut berkata Kalian berdua Tolong percayalah padaku Bahkan orang yang terpojok pasti akan melakukan sesuatu yang tak terbayangkan Meski kalian berhasil menang sekalipun Kalian tentu masih harus membayar harganya Selain itu Siapa yang tahu Bahwa di sekitar pegunungan Yan ini Masih ada dinasti lain yang bersembunyi Jika kalian sampai kalah di sini Maka itu akan sangat buruk untuk kalian Hua Feng pun lalu menguap dan mengatakan Wah... Jelaskan saja taruhannya Lin Dong pun lalu membuat lingkaran di situ Ia pun lanjut berkata Pertarungan ini sangat mudah Dua orang harus bertarung di dalam lingkaran ini Kalian bisa memilih orang-orang secara acak Dan aku akan melawannya Jika dia berhasil mengeluarkanku dari lingkaran Maka kalian yang menang Dan jika itu sebaliknya Maka kalianlah yang kalah Semua kelompok dari Lin Dong pun tampan terdiam melihat hal itu Tapi seketika Mereka pun langsung panik berjamaah dan berkata Apa? Bagaimana mungkin Mereka semua di level nirwana Bagaimana bisa kau yang cuma dirana puncak manifestasi menantang mereka Lingzi pun pandangannya langsung gelap dan berkata Apa dia rencana akan bunuh diri? Ia pun seketika mau ambruk karena shock Para bawahannya pun segera memeganginya dan berkata Senior, anda tidak apa-apa kan? Dan salah satu anggota yang lainnya pun hanya bisa memegangi kepalanya dan berkata Aduh, yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali Kalau begitu mari kita lihat Bagaimana dia akan mengatasinya Sedangkan Hua Feng merasa Kalau tantangan itu sangatlah mudah baginya Ia pun teresenyum dan berkata Hehehe, menarik Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah ngemalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh